Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel channel yang membahas berita-berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai rencana dari PP Muhammadiyah mau menarik seluruh dananya di PT Bank Syariah Indonesia jadi PT Bank Syariah Indonesia itu adalah merger dari 3 bank besar sebenarnya yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan BSM sebenarnya 3 bank ini adalah 3 bank besar tetapi ini disatukan di merger sehingga bank itu menjadi kuat atau mungkin sangat kuat dan mungkin menjadi bank terbesar Syariah di Indonesia bahkan di Asia ini teman-teman yang kita akan bahas kenapa Muhammadiyah ini mau menarik dananya bukankah bank-bank itu juga menyalurkan dananya untuk UMKM tetapi Muhammadiyah punya penelan lain kenapa dananya itu harus ditarik nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita dari Detik Finance yaitu detik.com mengenai alasan Muhammadiyah mau menarik dananya ada judul yang cukup menarik teman-teman tiga alasan Muhammadiyah mau tarik dananya dari bank Syariah BUMN oke kita baca beritanya teman-teman Muhammadiyah berencana menarik seluruh dananya di bank Syariah BUMN hal itu diumumkan tepat usai aksi merger bank-bank itu sebagaimana diketahui tiga bank Syariah milik BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah TBK PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM sepakat merger menjadi Bank Syariah Indonesia jadi tiga bank itu merger merger artinya bergabung teman-teman saya tidak tahu alasan kenapa bergabung karena kalau kita melihat bahwa PT Bank Syariah ini kan misalkan di BRI ini kan sudah besar kemudian di BNI itu juga besar kemudian di BSM itu juga besar karena memiliki cabang-cabang sampai ke daerah-daerah tetapi dengan adanya merger ini sebenarnya akan semakin kuat seharusnya semakin kuat jadi kalau bersatu ini kita teguh kalau bercerai kita runtuh jadi kalau tiga bank ini bersatu maka akan semakin kuat itu logika teman-teman logika yang ini sebenarnya masuk akal jadi daripada ini kecil-kecil lebih baik bersatu saja menjadi bank besar yaitu Bank Syariah Indonesia kemudian teman-teman mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk menarik dan mengalihkan semua dana yang ditempatkan di bank tersebut ujar Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang diterima detik.com Jumat 18 Desember 2020 jadi menurut Pak Anwar Abbas sudah saatnya untuk menarik lalu apa alasan teman-teman sampai Muhammadiyah itu menarik dananya di Bank Syariah Indonesia itu kita lihat pertama alasannya adalah mau dialihkan ke Bank Syariah kecil Muhammadiyah berencana mengalihkan semua pembiayaan kepada Bank-Bank Syariah lain yang bersekala masih lebih kecil yang lebih menjangkau UMKM juga mengalihkan seluruh pembiayaan yang diterimanya kepada Bank Baru yang menjadi mitranya apakah itu Bank Negara Syariah yang tidak ikut merger atau Bank Pembangunan Daerah BPD Syariah atau BPD yang unit Syariah-nya serta kepada Bank-Bank Umum Syariah atau Bank-Bank Umum yang punya unit Syariah ungkapnya jadi alasan yang pertama ini memang Muhammadiyah berencana mau mengalihkan dananya ke Bank-Bank Syariah yang lebih kecil dibanding membiayai Bank Syariah yang besar seperti Bank Syariah Indonesia ini Bank Syariah yang cukup besar jadi Muhammadiyah mau mengambil dananya untuk ditempatkan di Bank Syariah yang kecil-kecil ini sebenarnya juga bagus teman-teman konsep dari Muhammadiyah itu untuk memberdayakan ekonomi umat untuk memberdayakan Bank-Bank yang kecil agar lebih maju kalau sudah maju tentu ditarik saja untuk apa membiayai perusahaan yang sudah maju lebih baik dialihkan ke pembiayaan kepada Bank Syariah yang kecil agar mereka juga bisa maju tentunya namun kalau sudah maju tentunya Muhammadiyah juga tarik saja dananya kemudian dialihkan ke Bank-Bank kecil saya pikir ini lebih bijak daripada membiayai perusahaan besar lebih baik membiayai perusahaan yang kecil saya sepakat teman-teman dengan konsep yang ada di Muhammadiyah ini jadi lebih peka kepada ekonomi masyarakat kecil kedua dianggap terlalu besar dan kuat alasan penarikan dana dari Bank Syariah BUMN tersebut karena menurut Anwar dari awal misi ekonomi organisasi Islam itu adalah memajukan ekonomi umat atau rakyat serta usaha mikro kecil dan menengah UMKM salah satu cara Muhammadiyah mewujudkan misinya tersebut adalah meletakkan dananya di Bank-Bank Syariah yang dianggap lebih dekat dengan umat ini juga benar teman-teman jadi dananya ini lebih baik ditempatkan ke Bank-Bank yang kecil tetapi masih tetap di Bank Syariah tetapi skalanya itu masih kecil namun merger Bank Syariah BUMN telah membuat bank-bank tersebut menjadi lebih besar dan kuat dari skala sebelumnya apalagi ada anggapan bahwa Bank Syariah Indonesia akan menjadi 10 besar Bank Syariah terbesar di dunia wah luar biasa teman-teman dikhawatirkan umat atau rat kecil maupun UMKM bakal sulit menjangkau pinjaman ke bank dengan skala sebesar itu jadi ini ada analisa dari Muhammadiyah bahwa kalau bank-bank seperti BSM BNI Syariah BNI Syariah berkumpul atau merger menjadi Bank Syariah Indonesia ini Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank 10 terbesar di dunia ini luar biasa teman-teman jadi kalau Muhammadiyah mau menarik dananya ini saya pikir cukup cukup bijak karena dananya bisa untuk membiayai bank-bank yang lebih kecil hal itu perlu dipikirkan oleh Muhammadiyah karena Bank Syariah Indonesia ini sudah menjadi sebuah bank Syariah milik negara yang besar dan sudah sangat kuat dimana bank itu akan menjadi 10 bank Syariah terbesar di dunia mungkin sudah waktunya Muhammadiyah untuk tidak lagi mendukung Bank Syariah Indonesia milik negara tersebut jadi ini saya pikir juga bagus teman-teman apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah alasan yang ketiga komposisi komisaris hingga direksi menjadi pertimbangan alasan lain dari segi direksian yang ditunjuk usai aksi merger itu berlangsung melihat komposisi komisaris direksi dan DPSPT Bank Syariah Indonesia hasil merger yang baru diumumkan maka mungkin Muhammadiyah sebaiknya melakukan pengkajian tentang hal tersebut ibunya kini Muhammadiyah berencana membentuk tim khusus dari para ahli keuangan bankir hingga mantan regulator untuk mempersiapkan rencana penarikan dana tersebut agar dana-dana itu bisa segera dialihkan ke Bank Syariah lainnya untuk itu kita harapkan tim ini segera dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah supaya Muhammadiyah dalam waktu dekat atau dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menarik memindahkan semua dana-dananya yang ada di Bank Syariah Indonesia hasil merger tersebut baik dalam bentuk giro tabungan dan deposito dan memindahkannya kepada Bank-Bank Syariah atau yang punya unit Syariah yang menjadi mitra barunya yang mau memiliki komitmen bersama Muhammadiyah untuk memajukan ekonomi umat ekonomi rakyat dan UMKM timbalnya itu teman-teman yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah mau menarik dananya di Bank Syariah Indonesia Bank yang cukup besar karena merger dari tiga Bank yaitu BNI Syariah BRI Syariah dan BSM nah kalau sudah menjadi besar seperti itu memang dana-dana dari misalnya Muhammadiyah ini perlu juga ditarik untuk ditempatkan ke Bank Syariah yang skalanya lebih kecil dan ini cukup bagus teman-teman nah kalau kita berbicara dengan Muhammadiyah sebenarnya aset Muhammadiyah itu tidak hanya uang teman-teman jadi aset Muhammadiyah itu kalau saya melihat beritanya bahwa seluruh aset dari mulai bawah ranting cabang kemudian wilayah pusat ini dimiliki oleh PP Muhammadiyah jadi harta Muhammadiyah itu sebenarnya satu dimiliki oleh PP Muhammadiyah dan ini adalah kekuatan yang cukup besar oleh Muhammadiyah karena asetnya memang cukup besar nah selain uang yang ditempatkan di Bank ternyata punya aset yang cukup besar bagi ormas sekelas Muhammadiyah dan saya juga saya pikir apa yang disampaikan Muhammadiyah cukup bagus dimana dananya ini ditarik untuk diberikan atau ditempatkan kepada bank-bank yang skalanya lebih kecil dan saya pikir Bank Syariah Indonesia akan terus berjalan dan besar karena memang sudah besar teman-teman gabungan dari tiga bank BUMN ini kan cukup luar biasa besarnya sehingga diprediksi memang Bank Syariah nanti akan menjadi 10 besar Bank Syariah dunia nah itu teman-teman terkait Muhammadiyah yang menarik dananya di Bank Syariah Indonesia dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax